ya sama saja ekstrak data kita ambil yang datang ini delimiternya adalah spasi kayak gini tekan ctrl shift enter oke assalamualaikum jadi hari ini kita akan belajar cara ekstrak data ya dengan delimiter atau pembatas ya jadi kalau kita lihat disini ada pembatas atau struktur data yang sama yaitu strip-strip seperti kayak gini ya atau minus-minus seperti kayak gini kemudian kedua adalah koma-koma seperti kayak gini ya Nah biasanya kalau kalian memiliki data seperti kayak gini ingin dipisahkan ke dalam beberapa kolom kalian manualnya adalah seperti kayak gini jadi kita pilih A kemudian sini B kemudian C kemudian D kemudian E seperti gini ya Nah ini untuk strip-strip kayak gini ini dihilangkan jadi kita ambil data yang hurufnya saja A sampai E Nah itu manualnya seperti itu ya Nah untuk otomatisnya untuk otomatisnya kita bisa menggunakan rumus dengan fungsi mid seperti kayak gini jadi kita akan ngambil tengah-tengahnya kemudian dari data B3 ini kita kunci dengan F4 seperti ini atau Fn F4 ya seperti kayak gini kemudian titik koma atau koma kalian tergantung regional setting dan sini kita pilih kolom ya kolom ini yaitu fungsinya untuk mengambil data Rai dari kolom D ini ya D2 ya kemudian kolom D2 sampai D2 itu artinya adalah nilainya 1 ya atau D1 atau D2 boleh-boleh saja ya D1 ini kita ngambil di D1 ini kemudian kalau sudah kayak gini yang dikunci adalah yang ini kita kunci dikunci dulu yang D1 awal sini dengan F4 seperti kayak gini kemudian kalau sudah kayak gini kita tutup kurung ini kemudian ini kita kalikan dengan 2 nantikan D1 D1 itu karena hasilnya kan adalah 1 ya kemudian kalau kali 2 nanti 1 kali 2 berarti 2 ya nanti kemudian 3 dan seterusnya ini akan secara otomatis kalau digeser ditarik formulanya nanti sampai dengan ABCDE gitu kan sampai dengan 5 gitu ya kemudian kalau sudah kayak gini karena disini kan butuh kolomnya ini adalah 1 dikali 2 adalah 2 harusnya dikurangi dengan 1 karena ini akan lebih 1 kalau misalkan tidak dikurangin ya jadi ini kita kurangin dengan angka 1 lalu kalau sudah kayak gini number character number character adalah jumlah karakter dari fungsi mid ini yaitu kita ngambil datanya satu digit saja yaitu kita ambil yang A B C D atau E nya gitu kan oke kita komal 1 kemudian kita enter kemudian nanti muncul seperti kayak gini ini tinggal yes aja nah jadi dia hasilnya adalah A gitu kan kalau kita tarik seperti kayak gini strut oke jadi ABCDE gitu ya nah kalau misalkan untuk yang kayak gini ini juga sama ini juga sama itu dengan fungsi mid jadi kita fungsi mid seperti ini kemudian text yang akan diambilnya adalah data yang ini kemudian kita kunci dengan F4 atau FN F4 kemudian titik koma star number nya yaitu dengan fungsi kolom kita akan mengambil kolom dari array ini ya nah kolom ini adalah diambil dari data D1 juga ya boleh D1 boleh D2 boleh-boleh saja karena disini ada kolom D1 sampai dengan D1 adalah nilainya 1 gitu kan nah sekarang kita kunci untuk D1 awalnya dengan F4 seperti kayak gini kemudian kalau sudah kayak gini kita tutup kurungnya dan kita kalikan 2 seperti tadi kemudian kita kurangi dengan 1 oke kemudian jumlah karakter atau 6 karakternya adalah 1 digit kita enter kemudian muncul kayak gini tinggal yes nah ini juga hasilnya adalah A kalau kita tarik seperti kayak gini ini juga sama hasilnya ya jadi ini tanpa melihat ini karakter apa namanya delimiternya koma kemudian strip atau kayak gini juga ya boleh-boleh saja misalkan ada yang seperti kayak gini gitu kan nah ini juga tidak masalah dengan rumus ini tidak masalah ya oke nah ada case yang lain misalnya ini kayak gini ini banyak semua kalau misalnya dengan formula ini juga tidak apa-apa ini langsung delimiter apapun tidak masalah ya kecuali disini kalau misalkan ada koma nah ini kalau ada koma tidak akan bermasalah gitu ya gitu jadi rumusnya akan berubah lagi tapi kalau misalkan dengan cara yang kedua ini akan lebih cepat lagi jadi cara kedua ini saya sudah membuatkan sebuah add-innya ini apapun pembatasnya atau delimiternya bisa kita ganti ya jadi ini lebih simple jadi rumusnya adalah kita blok semua dulu seperti kayak gini kemudian formulanya adalah ekstrak data seperti kayak gini kita ambil data yang ini kemudian titik koma delimiternya adalah strip kayak gini oke tekan ctrl sip enter selesai case nya seperti ini ya ya untuk yang kedua kita gunakan fungsi ekstrak data lagi kemudian kita ambil data yang ini kemudian titik koma dan delimiternya adalah koma seperti kayak gini tekan ctrl sip enter selesai gitu ya untuk yang ketiga delimiternya adalah garis tegak lurus jadi ekstrak data seperti kayak gini kita ambil datanya kemudian titik koma kemudian garis tegak lurus seperti kayak gini kemudian tekan ctrl sip enter oke jadi artinya sama ya untuk ini ini adalah delimiternya spasi jadi untuk spasi ya sama saja ekstrak data kita ambil yang datang ini delimiternya adalah spasi kayak gini tekan ctrl sip enter selesai ya kan nah kalau untuk case seperti ini backslash jadi ekstrak data kemudian kita ambil data yang ini titik koma dan kita ambil yang slash ya bukan backslash ya tapi slash kemudian tekan ctrl sip enter selesai jadi ini lebih simple ya formulanya tapi kalau kalian mau menggunakan formula ini ketika ada perubahan disini apa namanya garis tegak lurus seperti kayak gini ini nanti hasilnya akan berbeda ya nah kalau misalkan tegak lurus lagi kemudian disini kita garis tegak lurus lagi enter nah ini baru sama ya jadi ini tanpa delimiter langsung aja dipisahin tapi kalau misalkan dengan spasi kayak gini kayak gini misalkan kayak gini kayak gini ini akan bermasalah ini spasinya nanti akan dihitung nah ini akan dihitung bukan kali dua lagi atau dikurangin satu lagi nanti akan berubah formulanya gitu ya jadi saya kira ini akan lebih praktis ya lebih praktis dengan add in atau search code yang sudah saya buat ini apapun delimiternya misalkan ini kita pakai koma gini oke seperti kayak gini kita enter nah ini tidak masalah oke tapi ada yang spasi gini sedikit apa namanya satu spasi ke kanan tapi kalau misalkan satu spasi ke kanan kita edit saja seperti kayak gini ini tinggal spasi kayak gini tekan tekan CTRL shift enter udah hilang spasinya gitu ya oke oke saya kira ini aja video kali ini moga aja video ini menginspirasi kalian semua terima kasih udah nonton dan Assalamualaikum